Halo guys and welcome back to my channel sekarang kita akan main game Master Topia lagi dan di video kali ini saya mencoba kasih guide atau panduan pemula buat kalian yang baru main game ini dan sini gue udah level 34 Oke kira-kira seperti apa tips dan triknya dari saya tonton videonya sampai habis dan tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe silahkan bantu saya dengan cara klik tombol subscribe warna merah di bawah dan terlalu juga tombol notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke tahap pertama atau tips pertama dari saya adalah kalian fokus menyelesaikan quest dan menaikkan level kalian terlebih dahulu alasannya kenapa pertama untuk membuka fitur-fitur dasar yang ada di game ini dan kemudian buat mengejar power kalian ya buat ningatin power kalian bisa main mainkan quest yang ada di kiri ini ada main quest kalian kalian bisa mainkan aja karena untuk awal-awal ini cepet banget langsung naik level terus ya dan powernya juga cepet dan ini manfaatnya juga banyak dan kalian juga bisa sambil menaikkan power di karakter kalian ini ada best statusnya kalian bisa boss terus buat naikin statusnya Oke ini buat ngejar power kalian ya supaya enggak ketinggalan dengan player yang lain ya tapi di sini ada jedainya ya buat naikin post statusnya nah lihat di sini dapat xp-nya itu banyak untuk kau lawal nah ini mungkin efektif bisa sampai level 70-an karena emang kayaknya masih cepet banget nah kemudian di sini juga bisa dapetin XP lagi nah kalau bisa atau kalau mau kalian bisa juga top-up nah di sini ada equipment dan weapon yang cukup bagus nih dan weaponnya itu rankingnya T4 guys ini buat kalian yang mau top-up tapi buat free player nggak apa-apa sih karena nanti di level sekitar 50 atau 60 nggak salah itu kalian bisa juga dapetin ekipmen dari bos oke lima level lagi takkan juga sambil bisa membuka misi ini atau buat dapetin semacam petnya ya Oke kita coba sambil lawan ini dan sambil mainin quest dan naikkan level kan juga bisa sambil memahami sistem battle nya di game ini guys dan kan juga bisa pahami fitur-fitur yang lain ya biar makin pro kalian main game ini dan biar nggak bosen kan juga bisa ngelawan pos itu pakai manual aja ya jangan auto dan manfaatnya juga kalau main manual lawan bos itu biar bisa ngindarnya lebih mudah ya guys tanpa harus ngeluarin skill doggy nya atau ngindarnya jadi biar lebih hemat oke di sini juga dapat banyak XP sangka juga bisa sambil farming Diamond di sini guys dan Diamond ini nanti juga banyak manfaatnya dan di sini di sini kalian bisa dapetin Elizabeth ya roh spiritnya dan di sini juga ada menu karakternya buat upgrade bisa menaikin power kalian jadi sambil naikin level kalian coba naikin power ada banyak di sini fitur yang buat meningkatin power kalian kemudian di menu selanjutnya di sini ada beberapa macam XP ya dan XP nya ini tentu banyak yang belum kita tahu ya karena emang baru main nah sambil melawan boss kalian juga bisa sambil lihat-lihat dulu itemnya ya karena kita juga bisa sambil lihat-lihat hitam sambil battle ya oke naik level ini udah level 50 oke nah di level 50 ini kalau enggak salah fiturnya udah ini udah ada reward daily login kalian lihat-lihat yang di atas jadi di level 50 fitur-fitur dasar ini udah mulai pada game gua guys dan sini ada Guardian oh ini yang kayak pet ya nah nah ini maksud saya di level 50 ada lawan boss yang bisa dapet equipment tapi ini masih rankingnya T1 guys oke buat sementara kalian bisa lawan boss Tama mau ini buat dapetin equipment T1 ya dan kalian juga bisa pakai skill dragon ini keren nah kemudian sesungguhnya nggak bosen kalian juga bisa coba gabung grup WhatsApp kalau enggak coba bentuk party ya sama temen wah ini bar HPnya tebel juga nih nah di level 50 ini udah kebuka banyak skillnya ya nah ini kalau manual bisa sambil ngindah sendiri guys wah tebel banget nih nah misal kalau udah pasti menang ya lawan boss kayak gini kalian bisa coba sambil cat-catan aja nih di sini ada cat-cat globalnya juga ya ini gue main di server 2 ya tadi buat kalian yang belum tahu tinggal pertambahin pertemanan aja ya loh di sini lainnya singalnya agak down nih gue oke berapa lagi nih wah masih banyak enjir lawan boss ini solo ya seharusnya tadi gue coba undang temen oke 23 lagi ini bar HPnya tebel sih oke dikit lagi oh ya untuk skill naganya disini ada cooldownnya atau mananya buat ngisi nah lihat kalau udah penuh bisa berubah oke menang dan lihat kok langsung dapat semua guys helm armor senjatanya juga langsung kita pakai aja dari sini dan powernya langsung naik drastis oh ya untuk guild disini ada atau enggak ya gue kurang tahu nih dan oke disini udah ada reward login nah jadi menurutku kurang lebih untuk guild awal seperti ini dulu guys jadi kalian fokus aja naikin level sama power kalian dan sambil coba selesaiin event-event yang ada di game ini dulu oke cukup sekian dulu untuk guild dari saya untuk video kali ini jangan lupa subscribe and like bye bye